Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Amazfit GTR 4, Amazfit GTR 4. Smartwatch baru dari Amazfit yang tampil klasi tapi tetap bisa diajak buat olahraga. Yap, GTR ini emang seri fleksibel lah ya buat segala kebutuhan. Buat kerja atau datang kondangan, ini bisa keren dan kelihatan mewah. Terus buat dipakai olahraga juga masih tetap kelihatan sporty. Aku udah pake smartwatch yang satu ini selama seminggu ya, dan berbagai aktivitas juga udah aku lakuin. Kayak kemarin, itu pas datang ke kondangan temen, tinggal ganti strap aja yang banyak dijual online, ini udah keren banget. Pas lagi mau workout atau kegiatan sehari-hari, bisa juga nih pake strap bawaannya yang bahannya ini nylon gini. Untuk varian ini ada 3 pilihan ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini, ini namanya Restract Grey, dimana punya base casing berwarna hitam metal dan strap nylon. Lebih oke sih kalau menurutku, karena base item gini itu lebih masuk ke segala jenis strap kalau mau diganti-ganti. Untuk desain case-nya ini simple banget ya, makanya ini bisa masuk kalau kita lagi pergi ke acara-acara gitu. Paling ada aksen merah aja nih di bagian tombol samping yang agak mencolok. Cuma sisanya ini udah oke banget. Untuk tombol yang bulat ini, ini pas dipencet masuk ke menu utama ya, atau balik ke watch face. Tombol yang ini juga bisa diputer-puter, dan feel smoothernya ini berasa smooth banget. Aku malah lebih nyaman pake ini ketimbang harus scroll di layarnya. Buat tombol yang di bagian bawah, itu buat masuk ke menu workout-nya ya, dan pilihannya itu banyak banget. Nih, kalian liat aja. Sub indo by broth3rmax Masfit GTR 4 ini itu pastinya tahan air ya. Udah 5 ATM water resistant lah, yang udah bisa masuk ke dalam air tawar sedalam 50 meter. Jadi udah aman banget buat dipake berenang. Lanjut, kalau buat layarnya, ini ada layar yang desainnya bulat begini. Panel yang dipake ini AMOLED ya pastinya. Size-nya ada di 1,43 inci beresolusi HD+. Untuk pixel size-nya ini 1 banding 1, dimana ukurannya ini 466 x 466 pixel, dan punya ketajaman layar di 326 ppi, yang kalau diliat mata ini tuh berasa enak dan tajem banget ya. Buat kecerahan layarnya ini juga udah 1000 nits, mirip kayak hape flagship yang bisa diliat saat di kondisi matahari terik. Untuk watchface-nya sendiri, Masfit tuh ngasih 200 lebih pilihan watchface. Tinggal kalian download aja di aplikasinya. Nanti pilihannya tuh bakalan muncul ya, kalau kalian udah download. Dan kalau kalian mau ganti-ganti secara cepet, ini juga gantinya gampang banget. Nah, aku nggak tau maksimalnya berapa, tapi aku udah nyimpen 16 watchface disini, dan ini bisa aku ganti-ganti secara cepet, kalau misal lagi bosen. Kalau pengen suasana baru ya, tinggal buka hape dan download lagi di apps-nya. Untuk menu-menunya ini juga gampang dan intuitif banget ya buat dipakainya. Scroll dari atas ini buat masuk ke kontrol panel. Disini kalian bisa ngatur shortcut buat pengaturan, kayak misal volume, brightness, bluetooth, wifi, center, dan lain sebagainya. Yang mirip lah kalau kalian scroll dari atas smartphone kalian. Terus kalau scroll dari bawah ke atas, ini bakal nampilin notifikasi dari HP kalian. Ini opsional ya, kalian bisa aktifin fitur ini kalau emang mau diaktifin, dengan syarat baterai bakalan lebih boros lagi. Kalau scroll dari kiri atau dari kanan, ini bakal munculin menu-menu penting di smartwatch, kayak aktivitas fisik yang udah kita lakuin, heart rate monitoring, info cuaca, activity indikator, kontrol musik, dan lain sebagainya. Oh ya, by the way, disini ada speakernya ya. Selain bisa nyetel musik, ini juga bisa ngasih kita notifikasi. Buat musik, kita bisa input di HP kita. Tinggal tambahin aja lagu apa yang pengen kita setel disini. Buat menu utama sendiri, ini ada PAI, atau Physical Activity Indicator. Terus ada heart rate, buat ngecek detak jantung. Blood oxygen, buat ngecek kandungan oksigen dalam darah. What tap measuring, ini buat ngecek semuanya ya, termasuk heart rate, stress test, blood oxygen, dan breathing rate dalam satu klik aja. Terus ada workout ya, simpelnya sih tinggal pencet tombol yang di bawah aja, biar lebih cepat. Terus abis workout, ada workout history, buat ngecek workout apa yang udah kita lakuin. Terus ada workout status, ini buat lebih ngasih statistik data workout yang udah kita lakuin. Terus ada stress test, buat ngecek stress test kita ya, dan aku gak tau sih gimana parameternya mereka ngeceknya. Mungkin bisa lewat darah atau detak jantung kita. Terus abis stress test, ini ada activity yang lebih ngasih tau, apa aja yang udah kita lakuin selama seharian. Terus ada sleep, buat monitoring waktu tidur, dan kualitas tidur kita. Fitur ini adalah fitur yang sebenernya paling sering aku pake sih, karena jujur aja jam tidurku tuh kurang banget. Terus ada phone, disini tuh kita bisa pake buat nelpon ya, karena ada mic dan speakernya. Terus ada member card yang gak pernah aku pake sih. Terus ada weather, buat ngecek cuaca. Ini juga lumayan kepake buat ngasih saran apakah hari ini aku harus keluar atau enggak. Terus ngasih tau juga nih kondisi matahari saat ini lagi bagus buat kulit atau enggak. Terus abis itu ada musik, ada alarm, ada kalender, ada setting, ada sun and moon, buat ngasih tau kita matahari atau bulan ini ada di jam berapa aja. Terus ada kompas yang jujur, ini buat orang yang tinggal di dalam kota agak kurang kepake sih. Meskipun aku akuin ini kompasnya akurat banget. Terus ada barometer buat ngecek tekanan udara, terus ada tracking buat mens ya, kalau misal kalian cewek. Ada bread buat ngebantu relaksasi, ada stopwatch, countdown, dan find my phone, ini kalau misal HP kita lagi hilang, terus ada word clock, ada to do list juga, ini bisa kita tambahin disini, ada voice memos buat rekam suara, karena ini ada mic ya, terus ada podomorometer, ini aku enggak tau apa sih, sama yang terakhir ini ada kamera remote. Wah, gila banget, banyak ya, jadi emang fitur dari Amazfit GTR 4 ini udah mantep banget. Nah, kalau buat baterenya gimana nih? Nah, si Amazfit GTR 4 ini tuh punya kapasitas, baterai di 475 mAh. Cuma aku enggak pernah ngecek sampai habis ya, kadang baru 70%, ini aku udah cas aja. Kalau sehari sih ini berkurangnya sekitar 5-6% dengan kondisi notif nyambung ke HP, jadi bisa kalian kira-kira aja gimana buat daya tahannya. Kalau menurutku, ini sih udah termasuk awet dan enak lah ya, enggak harus ngecas setiap hari kayak Apple Watch. Nah, kalau buat harga sendiri, ini tuh dibanderol dengan harga 2,7 juta. Dan buat apa yang kita dapat, menurutku ini masuk ke kategori affordable sih, dan recommended banget buat kalian beli. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Keren. sub indo by broth3rmax